PT. Jakarta Propertindo atau JAKPRO mengungkapkan keuntungan penyelenggaraan Formula E Jakarta 2022 mencapai 5,29 miliar rupiah. Diketahui, Jojo Sunarjo telah rampung mengaudit laporan keuangan Formula E Jakarta 2022 oleh kantor angkuntan publik atau KAP. Vice Presiden PT. Jakpro Syahrial Syarif berujar, nominal keuntungan hasil audit KAP itu memang berbeda dengan audit internal penyelenggaraan Formula E yakni 6,41 miliar rupiah. Hasil keuntungan ini berbeda dengan hasil sebelumnya, semula berkisar 6 miliar rupiah, ini setelah diaudit menjadi 5,29 miliar rupiah. Pada kesempatan itu, ia mengaku bahwa tak ingat betul soal rincian keuntungan Formula E 2023. Berdasarkan KAP, keuntungan ini masih tergolong wajar. Diketahui, hasil audit laporan keuntungan Formula E 2022 itu telah diserahkan ke badan pembinaan badan usaha milik daerah. Ex-managing director Formula E Jakpro Gunung Kartiko mengatakan bahwa keuntungan sebesar 6 miliar rupiah itu merupakan data sementara hingga 30 September 2022. Dirinya mengungkapkan bahwa pendapatan usaha total dari Formula E 2022 sebesar 137,341 miliar rupiah. Bersama dengan itu, beban pokok penjualan total adalah 129,5 miliar rupiah. Gunung mengatakan bahwa ada beban administrasi sebesar 1,89 miliar rupiah. Untuk pendapatan lainnya sebesar 2,1 miliar rupiah dan beban pajak final sebesar 1,56 miliar rupiah. Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh dari Formula E 2022 sebesar 6 miliar rupiah. Sementara itu, diketahui Jakpro masih memiliki utang dengan Formula E sebesar 49 miliar rupiah. Namun Gunung mengungkapkan bahwa utang tersebut kini tersisa 19 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!